Harap hati-hati, nah berbicara tentang angin kencang dan juga petir. Nah ini cukup berbahaya, terutama jika Anda sedang di luar ruangan. Untuk mengurangi resiko tersambar petir, ada beberapa tips yang bisa dicoba dan ini sangat mudah sekali. Yang pertama, segera masuk ke dalam bangunan. Jadi rumah menjadi salah satu bangunan yang paling aman untuk menghindari sambaran petir, ini dia. Tapi kalau di dalam rumah, jangan segera diem aja ya. Harus segera mencabut stop kontak listrik ataupun yang bisa menghantarkan arus listrik. Jauhi misalnya kusen yang terbuat dari logam atau misalnya gagang pintu dan sebagainya ya. Yang ketiga, jika tidak ada tempat yang aman, di luar rumah segeralah berlindung di dalam mobil. Karena petir hanya akan mengelilingi permukaan mobil, lalu energinya jatuh ke tanah, ini dia. Nah jangan berlindung di bawah pohon, ini hati-hati untuk Anda. Terkadang kita salah kaprah ya, kita berlindung di bawah pohon. Tapi selain angin kencang, kilat juga ternyata akan dengan mudah menyambar pohon. Karena ini adalah salah satu objek yang paling mudah diserang oleh petir dan bisa mengenai tubuh kita. Nah NOEE sendiri menyarankan Anda untuk mengikuti aturan 30-30. Untuk mengetahui apakah Anda sudah aman atau belum. Apa itu 30-30? Jadi 30-30 adalah cara jika Anda mendengar petir, mulailah menghitung hingga 30 detik. Kemudian berlari ke tempat yang aman, jangan keluar ruangan lagi sampai 30 menit setelah bunyi petir terakhir. Nah itu dia tadi ya. Dan tambahan untuk Anda juga ya dari saya, kalau misalnya kita sedang berlindung dari petir ya. Sebisa mungkin ketika ada beberapa orang yang berlindung, kasih jarak. Jadi sekitar 3 hingga 5 meter. Nah ya.